Ini kita mau bikin bubur pacar Cina Gimana ya cara bikinnya? Mau tau cara dan resepnya seperti apa? Pastikan tonton videonya ya Enak nih buat buka puasa Ada tipsnya juga loh family lovers Check it out Halo, selamat datang kembali di channel family diary Ini untuk bahan bubur pacar Cina Di sini aku pakai bubur pacar Cina yang basah ya family lovers Kalian gunakan pacar Cina yang kering juga bisa ya Tinggal direndam dulu menggunakan air panas Daun pandan Garam Gula pasir Kita didihkan dulu yuk airnya Biarkan sampai mendidih Baru kalian bisa masukkan pacar Cina Supaya tidak hancur family lovers Yang belum subscribe, subscribe dulu ya Tipsnya, tidak usah terlalu sering dikocek ya family lovers Masukkan daun pandan Masukkan daun pandan Garam Dan gula pasir Untuk gula pasirnya ini bisa sesuai selera ya Kalau yang suka manis bisa ditambah Kalau misalnya sudah matang Dia akan mengambang ke atas family lovers Biarkan mendidih seperti ini Kalau warnanya sudah bening Ini berarti sudah matang family lovers Biar gak lengket tipsnya Gunakan panci berbahan anti lengket family lovers Ini kalau sudah matang hasilnya seperti ini ya family lovers Ini untuk bahan kuah santannya Garam Gula pasir Daun pandan Santan Sini aku pakai susu bubuk ya family lovers Biar lebih gurih Tapi kalau gak suka ini bisa di skip aja Air Yuk kita buat kuah santannya yuk Masukkan airnya Masukkan santannya Masukkan daun pandan Susu bubuk Ini bisa di skip ya Kalau memang gak suka Kita kocek Lalu Masukkan garam dan gula pasirnya Untuk gula pasirnya Kalau suka manis bisa ditambah ya family lovers Supaya tidak pecah santannya Kita aduk-aduk ya family lovers Biarkan sampai mendidih Buat kalian yang suka dengan video ini Pastikan like Subscribe Nyalakan tombol loncengnya Biar gak ketinggalan Kalau ada video terbaru Nah hasilnya kayak gini Ini untuk bubur pacar cinanya Dan ini untuk kuah santannya Yuk kita masukkan kuah santannya family lovers Wah niler banget ini Ini dia hasilnya family lovers Untuk resepnya seperti ini Selamat mencoba Semoga bermanfaat ya Sampai jumpa di video berikutnya Bye